Intro Ya udah, cuma kalo yang di foto itu, aku juga banyak yang main, Nih, Nih Yusugi, ya Allah, sabar ya, apa sih nih pada sabar-sabar? Karena gua lagi sama anak-anak gua, gua gak begitu enge. Pas dikasih liat fotonya, oh udah gandeng cowok itu. Tapi sebenernya udah bilang lho sih, tarik layak itu, siapa? Nggak bilang ini siapa, cuma aku malam minggu mau pandang nongkrong gitu. Oh dimana di Kemang, kalo gak salah. Oh ya udah bilang, ini ngobrol, karena kan Jumat malam masih ketemu syuting. Itu kan malam minggu kejadiannya, anak aku sama anak-anak aku. Ya malumlah kan aku udah bapak sama anak-anak, tiba-tiba. Ya mungkin saya hilang sama temen-temannya. Ya udah lah, gak apa-apa, itu kan masa remajanya dia. Karena masa itu aku sudah terlewat sih. Mungkin aku akan nanyain sekarang, karena kan udah ketemu. Tapi ya itu mah haknya dia lah. Biarlah semua, ya, menjadi jembatan Surah Madu yang memang kita gak bisa. Surah Madu? Iya, gak bisa kita deteksi. Oke, Pak. Tapi cemburu atau ada rasa apa pertama kali lihat foto itu, Kak? Gak ada jealous of fire sih ya, di dalam hati aku. Karena ya udah kalo memang itu juga memang bener cowoknya Syahila ya. Ya gak apa-apa, itu hangnya dia juga gitu. Kepangatan cepat mumpul gak sih, ini kan cepat banget baru. Belum hitungan lingkungan. Kita kan juga gak bisa juga dong menghakimi seseorang hanya karena sebuah sudut pandang foto wajah gitu loh. Aku harus tanya dulu, Syahila, emang itu siapa kamu gitu. Aku juga harus menanyain gitu loh. Terlepas aku sekarang, ya udah gak ada hubungan apapun sama dia. Tapi kan kita masih menghormati hubungannya. Akhirnya apa sih, Pak? Udah jadi mantan tapi masih tetep kejabaran. Padahal kalo yang kemarin mantan-mantan kejabaran gak pernah ditemuin. Nah ini masih. Ya itulah tetesan air terjun. Kadang kan memang selalu bisa menjadi alat penguji kita ya. Bahwa ini berkali-kali cobaan itu datang. Ya biarlah lumba-lumba di gelanggang samudera pun masih bebas. Berhentangan apapun yang dia inginkan gitu loh. Jadi kalo memang ada mantan kita bekerja bersama. Ya mungkin itu memang udah takdirnya. Kita harus menjaga lebih baik. Jangan malah jadi baper. Jangan malah nanti jadi merusak pekerjaan utama kita ya. Bagaimana kapiti bisa tetep tegar seperti sekarang? Seperti ini? Kemudian lihat saat depan mata? Ya itu tubuh kan. Baswe yang memang kadang-kadang masih menjadi tanda tanya di dalam kehidupan. Ya gak bisa kita deteksi ya. Ya gitu lah. Rusaknya sutet jati negara. Memang masih menjadi gambaran kehidupannya. Aku memang harus belajar lebih jauh lagi. Untuk bisa bersabar hati. Menyikapi wanita-wanita di sekeliling aku gitu. Cuma kesimpulannya kan pria yang hebat bukan dia yang banyak dikelilingi wanita. Tapi dia yang mampu bertahan dengan satu wanita. Sementara wanita banyak mengelilinginya. Wah tapi ini baru pertama kali loh. Kerja bareng-bareng mantan biasanya gak pernah. Apa sih yang bisa terjadinya? Nah ini tamparan Macan Taman Safari kan masih menjadi haluan ya. Buat kita masih menjaga gitu apapun. Cuma ya sebenernya awalnya pasti akan jadi canggung gitu. Cuma lama-kelamaan akan luas dengan sendirinya lah. Seperti aliran Sungai Ciliwung yang memang setia untuk membawa aliran itu dengan ketulusan. Dan dia begitu pun dibalapin hati aku gitu loh. Ya udah. Easy going off story and movie aja. Jadi gak ada yang harus dianggap. Jadi hatimu sudah membuka lagi untuk yang lain atau seperti apa Kak Piki? Ya aku selalu open mind ya. Untuk siapapun yang akan mendaftarkan dirinya. Menjadi bahagia di dalam hidup aku gitu. Aku gak pernah closing off registrasi ya. Menutup siapapun itu gitu loh. Jadi boleh aja dengan waktu kapanpun gitu. Kan aku masih sendiri. Kecuali aku sudah menikah. Dan aku harus menjaga kesetiaan pernikahan aku. Nah itu beda lagi. Berarti statusnya sekarang emang ada teman Kak Masra? Gak, aku single fighter. Aku bener-bener sekarang street fighter. Yang memang tidak ada wanita siapapun di dalam hidup aku. Gitu andai kata ada pun cuma dijadikan sharing cakrawala aja. Yang mungkin kapanpun bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Tapi gak ada spesial. Sebagai seorang pacar ataupun kekasih. Canggung gak, Kak? Untuk sahilah jadi abang-adak atau teman-teman? Ya itulah. Angopanku dan Niel kadang memang suka. Angopanku itu apa tuh? Ya abang-abang. Jadi itu kadang-kadang bisa menjadikan kita itu. Apa ya. Ya kadang-kadang. Ya juga ngerasa suatu hal yang gak nyaman gitu. Tapi udah kita jalanin aja. Namanya kita udah di depan mata. Apa yang kita suka udah gak ada pilihan lain gitu. Ya biarlah. Semoga dia juga bahagia dengan pria yang lain. Atau dengan sesuai yang diinginkan gitu. Cuma ya kecepat. Sempat bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim-bim. Ya lentur karena kan kita ketemu lagi gitu. Jadi hal yang biasa aja gitu. Cuma memang sempet gak ini lah. Sempet gak jalan juga. Ya karena ya wajar mungkin dia menyimpan kekecewaan yang dia laundry kan gak mudah kan. Untuk bisa ya begitu aja hilang. Oke. Artinya sekarang sudah ingin mencari lagi yang baru atau nanti dulu atau gimana Kak Fikir? Seorang petualang tidak akan pernah menyungkurkan kakinya untuk terus melangkah ke depan menuju sebuah kebahagiaan. Seorang petualang tidak pernah berjalan di sisi tempat yang ditempat untuk tidak lagi merangkul kepada wanita-wanita yang diinginkannya. Maka petualangan akan terus berjalan gitu. Dan aku dia berusaha untuk tetap akan mencari jodoh aku kemanapun akan menuju. Apalagi anak-anak aku udah minta the mom new of mother in family. New Tom. Thank you. Siap. Terima kasih. Oh iya keren tuh. Belajar sama Berby Kumalasar ya. Oh iya Berby. Kalau yang bilang Berby gak ada di Amerika, Berby tuh asli dari Amerika dan kotanya. Maaf gue iniin. Dia bilang Toronto, Nevada ya? Nevada ya? Bukan, dia di Melbourne. Hahaha. Amerika bagian Melbourne.